Wali Kota Bogor, Bima Arya membeberkan alasan mengamuk di Jalan Pedati Kejamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Bima Arya mengamuk lantaran pedestrian atau trotoar di Jalan Pedati ditumbuhi oleh pedagang liar hingga menyerupai pasar. Bima Arya beralasan pembangunan pedestrian ini sejatinya tak difungsikan sebagai tempat berjualan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Rahmat. Ya baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan memang pada hari kemarin, Senin 2 Januari 2023 atau awal tahun 2023, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sudiarto mengamuk di Jalan Pedati Kejamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Jalan Pedati ini perlu diketahui juga oleh rekan-rekan Tribuners lainnya masih terintegrasi secara langsung dengan kawasan Surya Pecana, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Nah pada hari kemarin, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Sudiarto mengamuk di Jalan Pedati ini. Lantaran Jalan Pedati yang memang trotoarnya ataupun pedestriannya itu yang kami ketahui informasinya baru dibangun. Setahunan belakangan ini ditumbuhi banyak pedagang liar. Kemudian tidak hanya pedagang liar, banyak tumpukan sampah dan kondisi lalulitas yang cukup sangat semeraut. Menyikapi hal tersebut pun, Bima Arya memang sedianya tidak dijadwalkan untuk berkunjung ke Jalan Pedati, namun dijadwalkan berkunjung ke Plaza Bogor langsung menunjukkan kegeramannya melihat kondisi di Jalan Pedati. Alhasil dirinya pun langsung memutus tali-tali dari para pedagang yang memang menjamur di pedestrian ini. Tidak hanya itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya juga langsung memimpin Pasukat Damkar Kota Bogor untuk melakukan penyemprotan jalanan yang memang kumuh akibat banyaknya pedagang liar yang menjamur. Kemudian kami pun sempat mewawancarai beliau pasca di Jalan Pedati ini mengatakan bahwasannya memang Jalan Pedati ini tidak diperuntukkan untuk para pedagang yang berjualan di situ. Dan alhasil Bima Arya pun menegaskan untuk pihak aparatur pemerintahan setepat untuk mengawasi Jalan Pedati ini yang dimana memang sudah disiapkan konsepnya untuk dilakukan penataan para pedagang sebetulnya berdasarkan ketangan yang kami dapat dari Bima Arya pasca kunjungannya ke Pasar Pedati tersebut. Lalu tidak hanya sampai di situ, Bima Arya juga membiarkan beberapa solusi yang memang akrab ditawarkan kepada para pedagang yang berada di Jalan Pedati ini. Dimana dasarkan keterangan dari dia, solusi itu ditawarkan kepada para pedagang dengan meminta pindah berjualannya untuk tidak berjualan lagi di Jalan Pedati namun dipindahkan ke Aryel Pasar Bogor. Hal tersebut memang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Bogor dan melakukan solusi tersebut. Dan solusi tersebut pun kembali lagi ditawarkan pasca Jalan Pedati ini dilarang untuk para pedagang pedagang kaki lima yang memang di Aryel tersebut banyak yang berjualan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian kami pun sempat memantau kembali situasi terkini di Jalan Pedati pada hari tadi dimana Jalan Pedati ini sudah tertata rapi, sudah tidak ada pedagang liar yang menjamur di sekitaran Jalan Pedati. Bahkan para pedagang kaki pun sudah sangat luasa untuk melintasi Jalan Pedati ini. pun dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang saat ini tidak bertuburkan lagi dengan kendaraan pengangkut barang. Begitu ini laporan yang bisa kami sampaikan terkait hal yang dilakukan oleh kota Bogor, Bimari, Sobatu pada hari kemarin di Jalan Pedati. Baik, terima kasih Rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.